Doakan Ahok cepat mati giliran Yahya Waloni kena karma viral video yang klaim Yahya Waloni meninggal dunia Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Tengah viral beredar sebuah video menyebutkan Ustadz Yahya Waloni sudah meninggal Video tersebut diunggah oleh channel Youtube Gerbang Politik dengan judul Berita terbaru Yahya Waloni akhirnya berpulang ke Rahmatullah Viral terkini bahkan dalam tambenelnya tercatut sebuah narasi sebagaimana berikut Mamfus terpapar COVID-19 nyawa Yahya Waloni tak bisa diselamatkan Setelah ditelusuri kabarbesuki.com tidak ada informasi resmi dan valid mengenai Ustadz Yahya Waloni yang berpulang ke Rahmatullah Faktanya video tersebut membahas tentang Ustadz Yahya Waloni dikabarkan sedang sakit Kabar sakitnya Yahya Waloni ikut dikomentari oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang menyendir Ustadz Yahya Waloni yang dinilai kerap menghina agama lain lewat ceramahnya Yunarto mengatakan meskipun Yahya Waloni kerap hina agama lain tetapi dia tetap mendapat doa dari mereka Tulis Yunarto Wijaya di akun Twitternya Sekasar apapun Anda pernah menghina kepercayaan atau agama orang lain Anda tetap berhak mendapatkan doa dari yang pernah Anda hina Semoga dipulihkan dari penyakit COVID-19 Ustadz Yahya Waloni God bless Gua pun dalam hati belum yakin udah bisa tulus doain yang gua gak setuju kalau serangan dilakukan kepada orang yang lagi gak berdaya Jelas Yunarto Wijaya Dengan adanya video unggahan yang mengklaim bahwa Ustadz Yahya Waloni akhirnya berpulang ke Rahmatullah merupakan konten hoax Bisa jadi hoax meninggal dunia ini menerpah Yahya Waloni karena kelakuan buruknya di masa lalu Yang suka mendoakan orang lain meninggal Seperti dilansir dari Line Today Viral video Ustadz Yahya Waloni sebelumnya yang mendoakan kurai siap cepat meninggal dunia Dalam sumpah serapahnya Yahya Waloni pun menyinggung nama Ahok atau Basuki Cahyapurnama Dia pun juga mendoakan Ahok cepat meninggal dunia Doa Ustadz Yahya Waloni itu disampaikannya lewat video ceramahnya yang tayang di kanal Youtube Hadis TV Dan dibagikan ulang jarak pos Banten TV Dalam video berjudul Ustadz Yahya Waloni doakan Kiai Haji Qurai Sihat cepat mati Yang diunggah pada 2 tahun lalu tersebut Tampak Ustadz Yahya Waloni tengah ceramah di hadapan jemaah Yahya Waloni pun lantas menyebut ada jemaah yang meminta dirinya mendoakan agar Ahok cepat masuk Islam Akan tetapi Ustadz Yahya Waloni malah mendoakan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu cepat mati Dia berkata Makanya jemaah bilang Ustadz doakan Ahok cepat masuk Islam Saya doakan cepat mati Ente mau bermain berkhianat terhadap Islam Jangankan saudara, jangankan kaum kafir Sedangkan muslim saya jadi dapat akibatnya Apalagi kaum kafir itu sekarang di penjara Kata Yahya Waloni Ya bisa jadi dari doa-doa buruknya itu Kini banyak berita yang menerpa dirinya yang diisukan meninggal Karma? Sebelumnya memang diberitakan Yahya Waloni yang kini sedang terbaring lemes Dan terkulai tak berdaya di rumah sakit Di Purwakarta, Jawa Barat Pasalnya tenggorakannya yang sering teriak lantang kopar kapir Kopar kapir itu kini dijadikan mabes oleh para tentara Allah Sepertinya para bala tentara Allah yang melipir ke tenggorakannya itu Adalah jenis pasukan bala tentara Allah yang desersi Masa orang soleh pemegang kunci gerbang kerajaan surga yang cerama di mana-mana Rajin wudhu dan selalu menjaga kesucian Lah kok bisa didatangi para pasukan bala tentara Allah Apalagi Yahya Waloni juga gak makan daging babi rica-rica Gak makan daging guguk apalagi bipang Beliau hanya makan daging binatang yang halal dan disembelih Makan daging yang dimasak bukan yang mentah Beliau juga gak makan darah seperti para kaum kafirun Sebab Yahya Waloni sangat ngerti dalam darah bersemayam Beragam bakteri penyakit Saban hari Yahya Waloni rajin membaca Al-Quran dan berzikir Rajin pula membasuh tangan Harusnya bala tentara Allah gak boleh menyerbu tenggorokan orang soleh Yang selalu menjaga kesucian Sebab mana kala jaran agama gak diamalkan Maka Allah akan mengirimkan macam-macam tentara Salah satunya tentara Allah yang datang terakhir Yang bernama Corona Apalagi sacerama Yahya Waloni hakul yakin Bahwa virus Corona gak bakal bisa nyerbu ke dalam masjid Kalaupun ada maka sudah pasti beliau beserta para jemaahnya akan tertular itu virus Yahya Waloni juga mengajarkan kepada para jemaahnya harus berani lepas masker Maksud Yahya Waloni begini Punya otak buk ya waras Manusia itu ya dibesarkan dan dididik supaya punya akhlak dan moral Lalu kenapa setelah dewasa ente kok malah jadi bego Kura-kura begitu kali Tapi beliau yakin kok jemaahnya yang pakai masker Bukan karena takut Corona Akan tetapi karena ngeper Ntar ditangkap lagi macam imam besar Baliho yang melanggar protokol kesehatan Bagaimana menurut Anda? Resmikan OSS berbasis resiko Presiden Jokowi buktikan keseriusan hilangkan pungli Ditulis oleh Mr. Naibah odisiwar.com Halo jumpa kembali dengan suara JJ di channel TV Jurnal Terkejut Sudah tujuh tahun memimpin negeri ini Presiden Jokowi alias Jokowi Dodo Ternyata terkejut karena masih menerima keluhan-keluhan soal pengurusan izin usaha yang berbelit-belit Padahal sedari awal menjabat Presiden Jokowi sudah memangkas tidak hanya ribuan bahkan jutaan birokrasi yang berbelit-belit Sehingga semakin mudah dan gampang dalam mendapatkan sebuah perizinan Beliau sadar bahwa awal dari pungli itu adalah birokrasi yang bertele-tele Dan dibuat susah Sehingga beliau selalu menekankan urgensi percepatan reformasi birokrasi Menurut Presiden Jokowi Aturan-aturan di birokrasi pemerintahan saat ini masih sangat ruwet dan berbelit Terlalu banyak aturan yang membelenggu diri sendiri Terlalu banyak prosedur Terlalu banyak tahapan-tahapan prosedur Birokrasi telah terjebak oleh aturan yang menyulitkan Yang dibuatnya sendiri sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan haknya Presiden Jokowi tetap ada pada komitmennya untuk mengubah tata kelola pemerintahan yang bersih dan tidak berbelit-belit Presiden Jokowi selalu meminta agar kita mengubah semuanya Terlalu banyak peraturan yang membelenggu kita sendiri Terlalu banyak prosedur Terlalu banyak tahapan-tahapan padahal kita bisa langsung Kata Presiden Jokowi sekitar bulan Juli lalu Apalagi sekarang kita menghadapi COVID Sehingga diputuhkan kerjasama yang baik dan saling bersinergi Untuk mendapatkan tata kelola pemerintahan yang baik tanpa berbelit-belit Melihat masih banyaknya temuan-temuan birokrasi yang bertele-tele Berbelit-belit Yang ujungnya dalam pengurusan meminta duit alias pungli Maka Presiden Jokowi Meresmikan sistem online single submission atau OSS berbasis resiko Di gedung Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Peranaman Modal BKPM Jelarta Senin 9 Agustus 2021 lalu Didampingi oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Balil Lahadalia Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Presiden melihat demo sistem OSS Sebagai sistem perizinan membuka usaha OSS dianggap sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Kata Presiden Jokowi Hari ini kita meluncurkan online single submission atau OSS berbasis resiko Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan Menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi Terpadu dengan paradigma perizinan berbasis resiko OSS sebagai salah satu agenda reformasi struktural Yang terus dilakukan pemerintah akan membuat iklim kemudahan Berusaha di Indonesia semakin kondusif OSS berbasis resiko wajib digunakan oleh pelaku usaha kementerian atau lembaga Pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus, KEK Dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas Pada peresmian tersebut Presiden melakukan video conference Dengan para pelaku usaha dari Karawang dan Jawa Barat Dan Jakarta Pusat Mengenai kemudahan perizinan berusaha melalui OSS berbasis resiko ini Salah satu peserta Yusuf Sofyan dari CV Inti Sarana Nusantara Karawang Mengaku hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit Untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan Yusuf Sofyan, pemilik UMKM Pupuk Organik Karawang Mengatakan bahwa OSS sistem yang mempermudah perizinan usahanya Hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk mengurus NIB Dalam pidato peresmian OSS, Bahlil mengatakan Bahwa sistem ini dibangun sejak Maret 2021 Yang merangkum hingga 70 peraturan yang terdiri dari Undang-Undang Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden Ia juga mengatakan hadirnya OSS tidak lagi membuat perizinan usaha berbelit-belit Dengan OSS tidak lagi menahan perizinan Karena itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional Menahan penciptaan lapangan pekerjaan dan tingkat perbaikan usaha kita Presiden Jokowi mengatakan OSS diharapkan dapat memutus Penghutan liar atau pungli dalam perizinan usaha Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020 Indonesia Masuk peringkat ke-73 dari 190 negara Dalam kemudian perusaha atau East of Doing Business Hal tersebut berarti negara Indonesia termasuk kategori mudah dalam hal perizinan Namun Presiden mendorong agar kategori tersebut ditingkatkan lagi Dari mudah menjadi sangat mudah Kata Presiden Jokowi Kita harus mampu meningkatkan lagi, tingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah Itu target kita Kuncinya ada di reformasi perizinan Perizinan berusaha yang terintegrasi, yang cepat dan yang sederhana menjadi instrumen Yang menentukan DSN kita untuk menarik investasi Kata Presiden Semoga dengan peresmian OSS Berbasis risiko ini UMKM kita semakin kuat dan tangguh Terutama di saat pandemi seperti saat ini Bagi para penghujud dan yang tidak suka dengan OSS ini Ya siap-siap saja gigi jari Bagaimana menurut Anda?